Halo semua, balik lagi di channel Sinopsis Gaming Di video kali ini kita bakal coba bahas tentang sistem gacha di game My Hero Academia The Strong Heroes Karena masih banyak banget yang nanyain tentang sistem gachanya Dan juga yang paling ditanyakan itu yang paling sering ditanyakan yalah PT gachanya Apakah akan kereset atau tidak ya? Nah sebelum kita masuk ke pembahasannya, disini saya mau ngasih tau ke kalian Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru Dan juga mendapatkan update video terbaru dari channel Sinopsis Gaming ini Dan jika kalian menyukai video ini, kalian jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya Oke sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasannya Oke sekarang langsung kita bahas aja untuk sistem gachanya nih Kita langsung masuk aja ke fitur gachanya ya Disini ada basic, ada special, dan limited Kita akan coba bahas satu persatu ya Mungkin yang pertama kita dari gacha basicnya dulu ya Jadi untuk gacha basicnya ini, untuk rewardnya atau untuk karakternya ini gak akan berubah sama sekali Bakal terus seperti ini, untuk S-nya ini gak akan pernah nambah Jadi tetap ada Momo, Tokoyami, Todoroki, dan Bakugo ya Ini gak akan pernah berubah untuk karakternya, bakal seperti ini terus-menerus ya Kemudian yang kedua untuk gacha yang ini, untuk support card juga sama Ini bakal terus seperti ini, gak akan pernah berubah Jadi kalau kalian mau gacha ya silahkan Untuk PT dari kedua ini ya gak akan kereset Karena ini emang gak akan berubah sama sekali Gak akan berubah sampai kapanpun Kemudian yang ketiga untuk gacha yang ini ya Ini untuk gacha spesial kalau gak salah Ini karakternya akan berubah, untuk bannernya akan berubah Akan digantikan oleh karakter S yang ada di gacha basic ya Jadi ini nanti Momo mungkin bakal ganti sama karakter S di gacha basic Kayak Todoroki, Tokoyami, ataupun Bakugo Itu bakal terus muter di karakter S basic yang tadi ya Kemudian yang keempat disini ada kartu spesial ya Atau ini kartu limited ya Dan ini juga bakal keganti ya Untuk PT ini saya gak tau ya, lupa lagi Untuk limited itu biasanya gak akan kereset untuk PT-nya ya Tapi ini saya lupa lagi karena gak pernah gacha kartu disini Jadi kemungkinan besar ini PT-nya gak akan kereset ya Kemudian yang paling ditanyakan itu PT karakter limited ya Yang ada disini, yang biasanya ada All Might, Endeavor, Stain, dan lain-lain Ini yang paling banyak ditanyakan ya untuk PT yang disini Nah jawabannya apakah ini PT-nya akan kereset atau tidak? Jawabannya PT-nya tidak akan kereset sama sekali Sampai kapanpun PT yang ada di karakter limited atau di banner limited Ini gak akan kereset sama sekali Jadi untuk player gratisan nih Yang PT-nya contohnya udah 90 Tapi bentar lagi besoknya mau kereset banner atau mau ganti banner Nah itu PT kalian gak akan kereset sama sekali Mungkin kenapa gak kereset karena ya gachanya ini lumayan sulit Makin lama gachanya ini makin sulit Ada yang dapetin karakter S sampai PT-nya 100 Itu banyak banget di server luar ya Jadi ini PT-nya gak akan kereset Lumayan lah untuk player gratisan ya Jadi kalian masih bisa nge-gacha karakter limited Tanpa harus kehilangan PT kalian Kemudian yang terakhir ini Untuk yang terakhir ya ini sama Kartu limited Ini gak akan kereset sama sekali untuk PT-nya Ya lebih baik kalau mau gacha ya kalian gachanya yang di karakter limited aja Tapi kalau kalian pengen gacha di kartu limited ya silahkan Karena PT-nya juga gak akan kereset ya Oke mungkin untuk pembahasannya seperti itu ya Untuk PT jadi PT ini tuh gak akan kereset sama sekali Bakal terus ada sampai kapanpun Sampai kalian dapet karakter S baru PT-nya itu bakal kereset Oke sekarang kita coba gacha sekali aja ya Ini ada sisa kita bakal coba Oke pasti gak akan dapet ya Ini PT saya udah 65 ya Ini gachanya ampas banget sih game ini Makin lama gachanya ini bakal makin ampas Oke mungkin segitu dulu aja Jika kalian menyukai video ini kalian bisa like Dan jika kalian mempunyai pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar Oke see you again